Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Famushi dan kali ini saya akan memberitahukan kalian cara untuk mengatasi subtitle yang jelek, rusak, atau error di aplikasi Beastation. Nah, pertama-tama tentunya saya bakal buka Beastation dulu untuk memperlihatkan kalian gimana bentuk subtitle yang rusak di saya ya. Ini kita cari aja anime, anime, ah inilah saja, gorecer foil. Nah, ini kita lihat gimana subtitle-nya yang rusak di saya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita coba jadi perbesar. Nah, ini terlihat tulisannya itu putih doang. Pernah seharusnya itu putih-hitam, putih tapi ada garis tepi hitamnya, tapi disini itu putih, tapi garis tepinya itu warna putih juga. Jadi ini ngeganggu kalau misalnya kita lagi nonton video yang ada warna terangnya, ini pasti jadi gak kelihatan subtitle-nya. Nah, ini untuk mengatasi caranya ini sangatlah simpel dan hal ini bisa terjadi disebabkan karena tiga penyebab. Yang pertama itu Smart Dark, yang kedua third party Dark Mode, yang ketiga itu Dark Mode. Nah, bagi kalian yang gak tau, pertama pertama itu Smart Dark. Smart Dark itu situr bawa Android untuk memaksa semua aplikasi supaya bisa Dark Mode. Kan gak semua aplikasi itu bisa Dark Mode ya, ada yang cuma putih doang gak bisa jadi gelap. Nah, dengan fitur Smart Dark ini, semua aplikasi itu akan bisa jadi Dark Mode secara paksa ini ya. Jadi, ada kemungkinan bahkan terjadi kesalahan kayak gini, seperti yang dialami sama aplikasi Ubi Station ini ya. Nah, gimana cara matiin Smart Dark itu? Nah, cara matiin Smart Dark-nya itu simpel banget, kalian tinggal buka ke pengaturan atau setelan di HP kalian. Nah, ini, lalu kalian cari yang namanya opsi developer atau opsi pengembang. Nah, untuk menemuinya itu kalian gampang tinggal ke pengaturan aja. Misalnya ini, saya cari developer. Dan di HP saya ini emang agak lama. Nah, langsung muncul. Nah, kalau misalkan kalian gak ada, udah nyari developer atau pengembang, itu tetep gak muncul apa-apa, atau gak ditemukan. Kalian bisa skip cara ini, karena berarti Smart Dark kalian itu gak aktif ya, dan udah mati dari bawahnya. Nah, kita lanjut ke yang tadi. Nah, kalau pas kalian udah masuk ke opsi developer ini, kalian tinggal scroll dan cari yang namanya Smart Dark. Nah, ini, aktifkan paksa Smart Dark. Nah, kalau kalian posisinya lagi aktif, itu kalian matikan, setelah itu kalian restart. Harus di restart ya, supaya berhasil. Tapi di sini saya Smart Dark-nya gak aktif dan udah mati, jadi gak perlu saya aktifin lagi. Karena emang harus dimatikan. Nah, yang kedua itu third party dark mode. Sebenernya third party dark mode ini, di tiap HP itu beda-beda namanya, dan tata letaknya juga beda. Jadi, saya gak bisa kasih tau juga ke kalian cara yang spesifiknya, karena beda-beda. Yang bagi kalian yang tau, cara matikan third party dark mode di HP kalian, itu kalian tinggal cari aja di Google sesuai dengan merek HP kalian. Paling sipal itu cara untuk memaksa aplikasi untuk bisa dark mode. Terus, tulis merek HP kalian. Nah, karena... Kenapa paksa aplikasi dark mode? Karena third party dark mode ini sebenernya sama aja kayak smart dark. Cuma bedanya, kalau smart dark itu fitur buat Android, kalau third party dark mode, itu dibuat sama brand HP kalian. Misalnya HP kalian Samsung ya, berarti itu semacam smart dark mode yang dibuat oleh Samsung. Nah, buat matikan third party dark mode, itu kalian, maksud saya di HP saya, itu tinggal ke layar dan kecerahan, terus ke mode gelap. Nah, ini mode gelap untuk aplikasi pihak ketiga. Nah, dulu saya buka dan ini B-Station aktif, dan disini saya tinggal matikan aja. Nah, kalau di saya ini penyebabnya karena ini, mode gelap untuk aplikasi pihak ketiga atau third party dark mode. Nah, coba kita lihat lagi B-Station apakah udah bentuk atau belum. Wah, ini belum ya. Kita tutup dulu lagi aja B-Station-nya. Ini kita buka lagi. Kita lihat subtitle-nya gimana nih. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, ini tulisnya udah bener ya. Udah putih-hitam, udah kayak tadi lagi. Putih semua. Nah, kalau di kalian, cara itu belum berhasil, kalian tinggal secara ketiga, yaitu adalah dark mode. Ya, kalian dengan cara untuk mengatasi saya itu cuma buat matikan dark mode di aplikasi B-Station atau aplikasi HP kalian. Pertama, kalian bisa coba matikan dark mode itu di aplikasi B-Station ya. Kalian tinggal ke pengacuran di B-Station, terus mode gelap, umum kalian mati. Tapi kalau pesan tetangga berhasil, kalian bisa matikan dark mode itu dari settingan bawaan HP kalian. Di sini ini saya mode gelapnya nih. Saya masih nyala. Dan, itu aja caranya sih. Dan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Bye.